Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasih hari ini Flavikasih mau bikin resep ikan tongkol ini resepnya enak banget Flavis cocok untuk makan siang ataupun makan malam ini aku siapkan ikan tongkolnya sebanyak setengah kilogram kalau misalnya Flavis mau pakai ikan tenggiri juga boleh, gak apa-apa ini ikannya kita potong tipis-tipis kurang lebih 2 atau 3 cm aja nah setelah ini ini ikannya cuci bersih kemudian dipersin jeruk nipis biar gak terlalu bau amis nah setelah ini baru kita akan marinasi sebentar dengan garam sebenarnya Flavis kalau misalnya ikan masih segar banget itu tuh gak perlu pakai jeruk nipis juga gak bau amis nah ini yang aku pakai hari ini tuh juga bener-bener masih segar banget ikannya kita akan marinasi dulu ya 10 menit sambil menunggu ikannya dimarinasi kita siapkan Flavis gak perlu khawatir nih bumbu halusnya simple banget disini cuma ada bawang merah sebanyak 8 kemudian ada bawang putih sebanyak 4 ada 8 kemiri dan ada 1 telunjuk jari kunyit nah bumbu ini akan kita haluskan ya disini Flavikasi menghaluskannya menggunakan lekak Flavis bisa menghaluskan menggunakan blender atau chopper terserah Flavis di rumah aja nah kalau misalnya sudah halus seperti ini kita siapkan bahan-bahan lainnya nah ini dia Flavis ada disini aku pakai bawang merah sebanyak 12 kemudian blimbing sebanyak 12 dipotong-potong ya dan ada 20 cabai rawit ada garam kalau garam secukupnya aja kemudian ada sejempol gula jawa dan 1 batang serai kemudian kalau sudah siap semuanya ikannya sudah dimarinasi kita siapkan wajan tambahkan minyak secukupnya kalau sudah panas kita siap untuk menggoreng ikannya nah supaya minyak yang gak munculat-munculat gak potuk-potuk-potuk kita tutup aja wajannya nah untuk menggorengnya disini aku menggunakan wajan dari travel royal ya ini kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang sudah coklat kita balik dan untuk membaliknya itu cukup 1 kali aja Flavis nah ini biar cepat matang lagi dan minyaknya gak potuk-potuk-potuk lagi kita tutup lagi nah ini dia ikannya sudah matang sekarang kita angkat dulu ya kemudian kita tiriskan setelah ini kita siap untuk menemis bumbunya ini masih pakai wajan yang sama dan minyak yang sama kalau sudah panas kita langsung masukkan bumbunya sudah tadi kita halifkan kita aduk-aduk sebentar biarkan sampai harum kemudian masukkan seraihnya kita aduk-aduk lagi nah setelah ini baru kita masukkan disini ada tadi ada bawang merah dan juga ada cabainya ini sengaja ya bawang merah dan cabainya gak usah dihaluskan kalau misalnya nanti Flavis yang gak suka pedas jadi gak kepedesan tapi bagi Flavis yang suka pedas nanti kalau mau maaf tinggal di Flavis aja Flavis kemudian kita akan tumis lagi kalau sudah harum banget baru masukkan ikannya nah setelah ini baru masukkan belindingnya kemudian tambahkan garam dan juga gula jawa kalau untuk garam Flavis sesuaikan aja dengan selainnya Flavis di rumah ya tambahkan pencedap rasa jika diperlukan kemudian air sebanyak 200 ml setelah ini kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti kuahnya itu mengental atau kalau bahasa jawanya itu nyemek-nyemek gitu supaya lebih cepat matengnya kita tutup nah seperti ini Flavis ini sudah matang dan kuahnya juga sudah kental nah ini kan banyak ada cabai ada belimbing ada bawang nanti tuh akan kita maam sama nasinya sama ikannya sekalian sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep yang istimewa banget kenapa istimewa banget ini resep dari mbahnya mbah Kasih di desa ini pertama-tama kita siapkan daun singkong ya kurang lebih banyaknya 2 tekem aja kemudian daun singkongnya kita rebus nah cara nge-rebusnya gini Flavis jadi pertama-tama airnya mendidih dulu kita masukkan setelah mendidih lagi aduk-aduk-aduk sebentar habis itu mas ya setelah itu kita angkat nah setelah tadi direbus dan kita angkat setelah ini langsung kita siram dengan air dingin nah kemudian kita akan pers daun singkongnya nah setelah itu kita akan sisihkan kemudian kita akan buat bumbu halusnya untuk bumbu halusnya ini aku pakai bumbunya itu yang praktis banget Flavis disini cuma ada cabai keriting 4 kemudian ada 2 ruas kunyit 12 bawang merah 10 cabai rawit merah ada beberapa iris lengkuas dan ada jahai yang sudah diiris-iris juga dan ada 1 batang serai yang sudah diiris-iris nah sekarang saatnya kita haluskan bumbunya disini Flavikasi menghaluskannya menggunakan ulekan ya tapi kalau misalnya Flavis tidak punya ulekan juga bisa menghaluskannya menggunakan blender oh iya Flavis nanti Flavis tidak boleh kemana-mana karena nanti akan ada step by step yang Flavis tidak boleh lewatin oke ini bumbunya sudah halus sekarang kita sisihkan dulu kita siapkan bahan-bahan lainnya disini ada 2 genggam teri ini sudah dicuci bersih jadi asinnya itu sudah tidak pengetang kemudian kelapa parut ini kelapanya itu masih agak muda ya jadi tidak boleh yang tua-tua karena nanti rasanya tidak enak oke setelah ini kita masukkan bimbu yang sudah tadi kita haluskan kemudian kita akan tambahkan penyedap rasa disini aku pakai kaldu ayam sebanyak 1 sendok makan kemudian kita akan adik rata kalau misalnya kalau misalnya mau kaldu ayam juga bisa pakai micin ataupun pakai kaldu lubuk sapi kalau misalnya pakai micin karanya ditambahkan lagi sedikit ya nah kemudian disini aku akan tambahkan kemangi supaya nanti aromanya itu jadi lebih sedih banget Flavis dan aku tambahkan garam dan gula pasir gula pasir yang sebaik harus untuk makan kalau garam karena tadi aku sudah pakai kaldu ayam jadi rasanya sudah sedikit asin dan terinya juga masih ada rasa asinnya sedikit jadi garamnya cukup sedikit aja nanti jadi sesuaikan dengan sesuai seleranya Flavis mau lebih asin boleh lebih asin juga biar kita juga sampai rata nah setelah ini kalau sudah rata kita akan bungkus dengan daun pisang Flavis disini kita siapkan daun pisang jangan lupa ya daun pisangnya di alum-alum dulu Flavis bisa jemur di bawang matahari ataupun di garang di atas kompor setelah ini kita letakkan daun singkong yang sudah tadi kita rebus kurang lebih 4 rumpun ya kemudian kita letakkan lagi teri dan lain-lain yang sudah tadi kita cabur aduk nah supaya nanti wanginya lebih sedap lagi tambahkan daun salam di atasnya nah kemudian kita akan bungkus kita gulung-gulung nah cara bungkusnya itu seperti kalau kita bikin pepes biasa gitu Flavis nah kemudian kita akan kunci bagian ujungnya pakai pisang dikit seperti ini jangan lupa bagian sebelahnya juga ini karena kepanjangan jadi dipotong aja supaya nanti hasilnya itu lebih rapi dan juga cantik jadi bukan hanya rasanya yang enak Flavis tapi tapi juga harus cantik kan nah kita akan ulangi lagi sampai semuanya selesai kemudian kita akan kukus ini kukusannya aku menggunakan merk Fiera disini ada 3 tingkat Flavis dan tutupnya juga ada kacanya ini cocok banget bagi Flavis yang suka masak dengan jumlah yang banyak atau misalnya dengan beberapa jenis yang berbeda jadi bisa satu tingkat berbeda atasnya berbeda atasnya lagi berbeda tapi kali ini Flavis hanya pakai satu tingkat aja ya jangan lupa sebelum mengepus isi airnya agak banyak nah kemudian letakkan sarangan di atasnya setelah ini baru letakkan bahan-bahan yang tadi sudah kita bungkus dengan daun pisang nah kalau semuanya sudah masuk kita tutup dan langsung aja kita akan masak nah untuk lama mengukusnya disini aku pakai waktu satu setengah jam setelah air mendidih ya jadi supaya tanek banget nah ini dia hasilnya setelah dikukus selama satu setengah jam setelah ini kita dinginkan dulu ya kalau misalnya sudah dingin dan mau ma'am kita siapkan panggangan kemudian taruh minyak di atasnya dan kita akan panggang supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget kalau misalnya Flavie tidak mau langsung ma'am juga bisa langsung masukin di kulkas setelah dingin ya jadi nanti kalau misalnya Flavie mau makan waktu itu tinggal panggang aja seperti yang aku lakukan hari ini aku cuma mau panggang juga aja berkali ma'am kemudian yang lainnya aku simpan di kulkas nah ini hasilnya Flavie setelah dipanggang jadi kalau misalnya dipanggang jadi ada aroma bakarannya itu loh itu yang nanti akan membuat aduh rasanya bukan hanya enak tapi aroma juga wangi banget nah ini dia hasilnya Flavie ini enak banget untuk olako ya untuk sarapannya enak untuk makan siang enak untuk makan malam juga enak yang penting nasinya anget dan ada tempe goreng atau tahu gorengnya terima kasih banyak yang sudah menyatakan video Flavie Casey hari ini semoga kalian suka dengan cobanya jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavie Casey ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavie Casey hari ini Flavie Casey mau bikin resep masakan dari nangka muda nah biasanya kan kalau kita sering makan nangka dibikin gule atau dibikin gude hari ini cukup ditumis aja dengan bahan-bahan dan bumbu yang sederhana banget Flavie nah ini aku siapkan nangkanya sebanyak kurang lebih satu kilogram ya kemudian nangkanya akan kita potong-potong cara motongnya itu seperti ini Flavie jadi kita cacak-cacak kemudian kita serut cacak-cacak lagi kemudian kita serut hampir mirip dengan megono ya aku udah pernah bikin resepnya tapi ini sedikit berbeda nanti bumbunya kita akan lakukan sampai semuanya habis nah baru nanti kita akan siapkan bahan-bahan lainnya nah ini sudah habis kita sisihkan dulu kita siapkan bahan lainnya disini aku pakai daun melinjo atau naik nangkampung ngomongi godongso saat tekem aja kemudian siapkan lagi udang rebun nah ini agak asin jadi nanti direndem dengan air panas ya kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu nangka yang sudah tadi kita cacat-cacat tapi rebusnya gak boleh lama-lama Flavis jadi cukup ngilangin getahnya aja jadi kalau misalnya air sudah mendidih masukkan nangkanya kemudian kan biarkan mendidih lagi baru kita aduk-aduk sebentar kemudian kita angkat jadi nanti aku pengen rasa tumisan nangkanya itu masih ada sedikit kris-krisnya gitu menurut aku itu rasanya lebih enak Flavis nah ini kita angkat lalu kita sisihkan kemudian kita siapkan bumbunya nah disini aku pakai bumbu yang sederhana banget Flavis pokoknya hari ini semuanya itu serba sederhana ini aku pakai cabai merah besar Flavis kalau misalnya mau yang lebih pedas banget boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ini cabainya akan kita potong-potong disini aku siapkan sebanyak 10 kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dulu ke dalam wadah kita tambahkan lagi bawang merah bawang merahnya sebanyak 12 kemudian bawang merahnya juga kita potong-potong pokoknya bumbu hari ini semuanya serba dipotong gak ada ngulek-ngulek gak ada blender-blender jadi gampang banget dan praktis selain ada bawang merah tambahkan lagi bawang putih sebanyak 5 siung bawang putihnya juga kita potong-potong nah setelah ini kalau sudah kita masukkan ke dalam wadah yang berisi cabai merah nah supaya rasanya lebih enak dan aromanya wangi banget tambahkan lagi lengkuas ini besarnya kurang lebih sejempol jari jempol ya kemudian kita iris tipis-tipis tambahkan lagi daun salam ini daun salamnya sebanyak 3 ini gak ada yang segera aku punya yang udah kering gak apa-apa lah ya kalau semua bahan sudah siap dan bumbunya juga sudah siap sekarang saatnya kita mulai memasak siapkan wajah dan minyak cukupnya untuk menumis pertama-tama masukkan bumbunya sudah tadi kita potong-potong jangan lupa daun salamnya supaya aromanya itu lebih wangi Flavis kita akan tumis sampai benar-benar aromanya wangi banget dan sedikit layu kemudian masukkan udang rebonnya nah kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti udang rebonnya itu agak mengering gitu Flavis dan ini aromanya itu udah wangi banget baru setelah ini kita masukkan nangkaknya dan juga daun melinjoknya kemudian tambahkan lagi garam dan juga penyedia persa sesuai dengan selera Flavis kalau garam itu sedikit aja karena udang rebonnya itu sudah agak asin ya kemudian tambahkan lagi gula jawa atau gula merah sebanyak kurang lebih 4 jempol ya ini karena aku pengen rasanya itu lebih ke gurih manis kalau misalnya Flavis mau ke gurih asin berarti gula jawanya boleh dikurangin nah setelah itu kita akan tumis sampai nanti bumbunya itu larut dan meresap pokoknya sampai semua tercampur rata dan rasanya udah enak banget baru nanti kita angkat nah masaknya gak boleh lama-lama karena aku pengen itu masih ada sedikit rasa krius-kriusnya gitu Flavis nah seperti ini aja udah cukup sekarang kita siapkan aja langsung di meja makan ini enak banget Flavis kalau di mampas masih anget-anget dan juga kalau ada nasinya anget ada tempe goreng tahu goreng jangan enak tenan terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep mie yang enak tenan ini cocok banget untuk sarapan ataupun makan malam disini aku siapkan mie nya sebanyak 150 gram kemudian kita siapkan bahan-bahan lainnya disini ada kohl sebanyak setengah genggum aja ada bawang merah yang sudah dipotong-potong sebanyak tiga ada dua cumi yang sudah dipotong-potong juga kemudian ada udang ini masih seger banget udangnya sebanyak empat dan ada setengah tomat kemudian satu batang daun bawang yang sudah kita potong-potong juga setelah ini kita siapkan bumbu halusnya disini bumbu halusnya aku pakai cabai keriting merah sebanyak enam ada setengah sendok teh merica bubuk ini ada cabai merah kering yang sudah direbus terlebih dahulu kemudian disini ada pakai bawang merah sebanyak enam ada kemiri dua dan ada bawang putih empat dan satu sendok makan ebi bahan ini akan kita haluskan untuk menghaluskannya disini aku pakai chopper aja lapis bisa pakai ulekan juga gak apa-apa tambahkan lagi minyak supaya nanti menghaluskannya lebih gampang setelah bumbunya halus kita siapkan wajan beri minyak sedikit pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu udang dan juga juminya karena ini kan basah aku gak mau nanti masih ada airnya ketika dimasak kita akan aduk-aduk sebentar nah setelah itu tambahkan lagi telur disini aku pakai telurnya sebanyak 2 butir kemudian telurnya kita orak-arik seperti ini nah kalau kira-kira telurnya sudah mateng dan cumi dan udangnya juga sudah mateng kita angkat dulu Flavis kita taruh dulu di atas piring nah setelah ini baru deh kita tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan disini udah gak perlu pakai minyak lagi karena tadi pada saat blender itu udah ada minyaknya kita akan tumis sampai nanti berbau harum banget baru nanti kita tambahkan bahan lainnya ini ada bawang merah dan tomat yang sudah tadi kita potong-potong kemudian kita aduk-aduk sebentar setelah itu masukkan telur udang dan juga cuminya kemudian kita aduk-aduk lagi nah setelah ini baru nanti kita akan masukkan garamnya untuk garam dengan seleranya Flavis aja ya kemudian kecap manis sebanyak 4 sendok makan kemudian tambahkan lagi ada penyedap rasa disini aku pakai kaldu ayam Flavis bisa pakai kaldu sapi ataupun kaldu jamur ataupun micin kemudian tambahkan lagi air sebanyak 500 ml kemudian biarkan mendidih setelah mendidih dan airnya sudah menyusut baru masukkan mie nya nah setelah ini kita aduk-aduk kita akan masak lagi nanti sampai teksturnya itu nyemek-nyemek itu Flavis jadi tidak basah dan juga tidak kering banget nah kalau sudah seperti ini kita masukkan sayurannya disini tadi ada kol dan juga ada daun bawang Flavis juga bisa tambahkan toge kalau suka ya nah ini kenapa masukkan di akhir supaya ada rasa crunchy-crunchy nya nah kalau sayurnya sudah masuk masaknya tidak boleh lama-lama lagi tinggal aduk-aduk-aduk sebentar dan ini kuahnya juga sudah nyemek-nyemek sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan nah ini dia Flavis mie nya sudah matang ini enak banget di maempas lagi misalnya musim hujan ya cocok banget malem-malem ini boleh ditambahkan topping sesuai dengan selain Flavis disini aku pakai ada timun ada cabai rawit hijau yang masih gelundungan dan juga ada acar bawang merah ini pokoknya enak banget ya Flavis terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavis hari ini Flavis mau bikin resep masakan cumi yang enak tenan ini aku hanya siapkan cumi sebanyak 500 gram ini langsung aja kita bersihkan ya cara bersih ini Flavis jadi di bagian tulang belakang cumi itu kayak plastik itu kan ini akan kita buang nah setelah itu kita akan buang tintanya juga cara buang tintanya gini Flavis gampang banget tinggal dicutik aja seperti ini nah ini tintanya akan kita buang aja nah setelah ini kulitnya juga akan kita buang aja jadi untuk tipe masakan kali ini cuminya kulitnya kita buang nah aku mau setahu Flavis di rumah cara memilih cumi yang masih segar adalah cuminya itu dagingnya itu masih kenyal banget Flavis jadi masih keras kenyal kalau misalnya cuminya sudah gak bagus berarti dia lembek dan kepalanya itu suka lepas dari badannya itu biasanya suka udah gak bagus nah sekarang kita akan langsung aja mencucinya cara nyucinya gini Flavis pertama-tama kita akan pakai air biasa dulu kita cuci bersih kemudian kita saring nah setelah itu nanti kita akan persin dengan jeruk lemon boleh jeruk nipis juga supaya bau amish yang ada di ceminya itu hilang tapi sebenarnya kalau masih segar banget itu bau amish itu cuma sedikit banget Flavis nah disini aku pakai satu buah untuk memarinasi sebentar kita aduk-aduk biarkan satu menit lah ya nah setelah itu kita jelas lagi nah setelah ini kita turiskan kita akan buat isian untuk di dalam perutnya cumi disini aku pakai tahu sebanyak 200 gram tahunya tahu putih ini aku pakai tahu kalau disini jelas tuh tahu cina namanya ya ini rasanya tuh sudah asin dan juga sudah mencuri kita tambahkan lagi dua butir telur kemudian kaldu ayam bumbuk sebanyak 1,4 sendok teh tambahkan lagi miripnya sebanyak 1,4 sendok teh kemudian kita akan aduk rata semua bahan menjadi satu sampai nanti benar-benar tercampur seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita akan masukkan adonan ini ke dalam plastik kalau misalnya Flavis punya kayak pitting bag itu itu juga lebih bagus nah disini karena aku lagi nggak ada jadi aku pakai plastik biasa nah kemudian ujungnya aku gunting nah ini cara untuk memudahkan memasukkan isiannya ke dalam perut cuminya nah kalau sudah seperti ini kita butuh tusuk gigi untuk mengunci supaya nanti pada saat dimasak nggak lepas nah disini pakai dua juga boleh pakai satu juga boleh kita akan lakukan hal yang sama sampai nanti semuanya selesai nah setelah semua perut cuminya diisi dengan adonan tahu kita akan kukus terlebih dahulu tapi sebelum memasukkan cuminya pastikan kukusannya sudah harus benar-benar panas nah ini fungsinya nanti supaya cuminya jadi kekal gitu dalamnya juga jadi kekal nah disini aku mengukusnya menggunakan kukusan dari fiera Flavis pasti dah tahu dong kukusan andalan flavikasi yaitu dari fiera ini ada kacanya di atas jadi kalau kita mengintip pasakan kita itu gampang banget nah ini sudah selesai dikukus dikukus kurang lebih 1 menit aja ya kita angkat kemudian kita sisikan dan kita buat bumbunya untuk bumbu halusnya disini aku pakai 10 cabai hijau rawit kemudian ada 10 cabai merah keriting ini cabainya kita potek-potek supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya dan ada 12 bawang merah dan 3 putih bawang putih ada 2 ruas jari telunjuk kunit dan juga 1 ruas jari telunjuk jahe dan air cukupnya supaya nanti pada saat memblender itu lebih gampang nah ini sudah selesai di blender kita masukkan dulu ke dalam wajan kemudian tambahkan lagi santan kental sebanyak 500 ml setelah ini tambahkan lagi bumbu ada serai 1 batang kemudian ada 2 lembar daun salam ada 1 asam kandis ada 4 lembar daun jeruk dan penyedap rasa secukupnya garam juga secukupnya sesuai dengan seleranya flavis dan kan ada yang suka lebih asin ataupun ada yang lebih suka gak terlalu asin jadi sesuaikan aja dengan seleranya flavis di rumah nah kita akan masak sampai nanti aromanya wangi banget rasanya enak gurihnya udah pas kalau boleh tambahkan garam ya gak apa-apa tambahkan lagi penyedap rasa juga gak apa-apa pokoknya kalau rasanya sudah enak terus gak usah khawatir nanti rasanya jadi langu karena gak ditumis ini bener-bener gak langu sama sekali kalau rasanya sudah enak baru masukkan cumi yang tadi sudah kita kukus ya kita akan masak lagi sampai nanti airnya menyusut dan bumbunya meresap ke dalam cuminya kalau misalnya sudah enak banget rasanya sudah pas dan juga sudah meresap baru kita tambahkan lagi satu bahan yang aromanya itu akan lebih wangi banget yaitu daun kemangi ini aku pakai sageng gemaja kemudian kalau daun kemangi sudah masuk masaknya udah gak boleh lama-lama lagi cuma diaduk-aduk sebentar tunggu mendidih nah itu kita angkat dan kita sajikan di meja makan nah ini dia cuminya sudah matang kita letakkan di atas piring kemudian ini kan masih ada sedikitnya tuh kita lepasin dulu sebelum kuahnya kita siram ke dalam wadah cuminya nah Flavik ini tuh enak banget kalau di maw tuh pakai aduh nasi ayah masih anget-anget apalagi kalau misalnya ada tempe goreng serang enak tenang pokoknya terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikas hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavikas ketemu lagi dengan aku Kasi hari ini Flavikas mau bikin resep sarapan yang enak banget disini sudah aku siapkan udang sebanyak 500 gram yang sudah aku kupas dan cuci bersih selain ada udang disini aku juga tambahkan bahan lainnya yaitu jagung muda atau yang biasa kita sebut putren ini putrennya sudah dicuci bersih kemudian dipotong-potong potongnya serong boleh panjang-panjang juga boleh terserah selera Flavikas di rumah aja deh pokoknya hari ini masaknya gampang banget Flavikas masaknya gampang rasanya enak dan masaknya juga cepat banget kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan kita tambahkan bahan lainnya disini aku pakai kacang capri ini caprinya dibuang ujung supaya nanti pada saat dimakan kita gak keloloden ini caprinya juga sudah dicuci bersih kalau semuanya sudah dibuang ujungnya kita sisihkan nah setelah ini kita siapkan bumbunya untuk bumbunya gampang banget tapi disini cuma ada bawang bombay ini bawang bombay ukuran besar jadi aku pakai separoh aja kemudian bawang bombay kita potong besar-besar aja kemudian tambahkan lagi bawang putih untuk bawang putihnya disini cukup 3 siung aja nah kali ini cukup kita geprek aja gak perlu ngulak-ngulak lagi pokoknya hari ini nah kalau sudah tambahkan lagi jahe ini jahe boleh misalnya flavis gak suka jahe boleh di skip aja kalau sudah semuanya siap kita siapkan wajah dan juga 1 sendok makan mentega atau margarin ya kemudian kita akan tumis bumbunya tadi ada bawang putih dan juga ada bawang bombay dan jahe kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget nanti setelah itu masukkan udangnya nah ini aroma bumbunya sudah harum masukkan udangnya kita tumis lagi sampai nanti udangnya berubah warna jadi tadinya warnanya buah bu kita tumis-tumis sampai warnanya menjadi kemerahan nah setelah itu baru masukkan sayurannya tambahkan lagi bumbu yaitu kecap asin 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kemudian tambah lagi jumbut garam dan 50 ml air garamnya sedikit aja ya klavis karena tadi sudah pakai kecap asin dan juga ada butter ada terus ada saus tiram itu semua sudah asin kita tumis-tumis lagi kalau semua bahan sudah masuk masakkan gak boleh lama-lama lagi klavis tinggal diaduk-aduk sebentar setelah itu siap kita hidangkan bersama nasi hangat ini cocok banget buat anak-anak orang tua pokoknya cocok untuk segala usia terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dadah hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam goreng yang enak tenan pokoknya Flavikasi nanti wajib untuk mencobanya setelah lihat resep ini ini aku siapkan ayam kampung sebanyak 1 kg kalau misalnya Flavikasi punya ayam kampung juga boleh pakai ayam negeri sekarang kita langsung aja yuk siapkan bumbu halusnya disini ada kunyit sebesar 2 ruas telunjuk kemudian ada bawang putih sebanyak 12 dan tambahkan lagi kemiri sebanyak 4 putir kemudian tambahkan lagi ketumber sebanyak setengah sendok makan hari ini tidak ada bawang merahnya cuma ada bawang putih aja nah bumbu ini akan langsung kita haluskan disini aku menghaluskannya menggunakan ulekan aja tapi Flavikasi juga bisa menggunakan blender ataupun pakai chopper nah setelah bumbunya halus seperti ini kita langsung aja menumisnya siapkan wajan dan minyak sedikit aja untuk menumis bumbunya kalau misalnya minyaknya sudah panas baru masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan kemudian kita aduk-aduk sebentar setelah itu baru kita akan tambahkan bumbu lainnya untuk bumbu tambahannya disini aku pakai lengkuas sebesar sejempol aja kemudian tambahkan lagi daun salam di daun salamnya agak banyak aku pakai 5 lembar supaya nanti lebih wangi banget Flavikasi kemudian kita tumis lagi sampai bumbunya itu harum banget baru masukkan ayamnya oh iya aku ingatkan lagi ke Flavikasi tapi juga bisa pakai ayam boiler ya jadi gak harus pakai ayam kampung kemudian kalau ayamnya sudah masuk kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti ayamnya kaku dan berubah warna menjadi pucet oh iya Flavikasi aku disini masaknya pakai wajan dari Raffel Royal ya dan sepatulanya juga sepatulanya dari Raffel lucu banget sepatulanya gambar kucing nah sekarang saatnya masukkan air kelapa disini air kelapanya aku menggunakan hidropoko tapi kalau Flavikasi misalnya gak ada di rumah Flavikasi bisa pakai air kelapa yang bener-bener air kelapa itu juga lebih sedap rasanya jadi ngungkepnya kali ini gak pakai air biasa tapi pakai air kelapa kemudian tambahkan lagi gula jawa besarnya 2 jempol aja kemudian garam dan juga ada penyedap rasa secukupnya dan ada kecap manis sebanyak 1 sendok makan kemudian kita akan aduk-aduk dan ini kita akan ungkep sampai nanti ayamnya itu empuk dan matang sempurna jangan lupa kalau misalnya nanti ayamnya sudah mendidih kecilkan apinya supaya nanti bumbunya itu benar-benar ngeresep ke dalam daging ayamnya kalau misalnya Flavikasi api besar nanti airnya sudah habis tapi airnya masih alot nah ini sudah matang Flavikasi jadi gak usah sampai kering banget masih ada airnya seperti ini ini sudah matang sekarang kita dinginkan dulu Flavikasi bisa langsung goreng ataupun mau diusin ke lemari es kalau misalnya sewaktu-waktu mau maem tinggal sering goreng kalau misalnya mau langsung goreng siapkan wajan dan minyak kalau misalnya sudah panas masukkan ayamnya nah untuk gorengnya ini penting banget Flavikasi jadi karena ini ayamnya itu rasanya kan gurih kemanis jadi Flavikasi gorengnya itu gak boleh lama-lama sebentar aja nanti dia langsung berubah warna coklat jadi masaknya gak boleh lama-lama karena gampang kosong oke nah kira-kira seperti ini aja 2-3 kali balik udah cukup nah setelah ini baru kita angkat jadi ingat ya gorengnya itu gak boleh lama-lama gak boleh ditinggal nah ini sudah matang sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan pokoknya selagi anget itu harus dilangsung dimakan apalagi nanti ada tambahan pakai nasi anget dan juga sambal terasi dan kalau bisa ada sayur bayamnya wah enak banget deh Flavikas untuk resep sambalnya nanti Flavikas bisa tengok di deskripsi box aku punya banyak banget resep sambal nanti Flavikas tinggal beli aja mau yang mana oke terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini dadah selamat menikmati